Buntut tragedi pati yang menewaskan BH, bos RENTA LMOBIL asal Jakarta pada Kamis 6 Juni di daerah Sukolilo yang dijuluki sebagai kampung bandit. Sejak kejadian itu mulai terbongkar banyak kendaraan bodong di pati, Jawa Tengah. Kenyataan tersebut, bos rental mobil asal Surabaya, Jawa Timur tegas membelajklis atau memasukkan warga ber-KTP pati kedaftar hitam penyewa. Hal itu terlihat dalam akun TikTok at Ranggaringo Transindo. Buat warga pati, terutama warga desa Sukolilo. Sepurana atau mohon maaf kami tidak lagi mau menyewakan kendaraan kami, tertulis dalam videonya. Kami akan blacklist semua konsumen yang ber-KTP Kabupaten Pati, lanjutnya. Pemilik akun tersebut, Iqbilu Bilal sekaligus pemilik usaha PT Ranggaringo Transindo disingkat RRT menyebut telah belajar dari kasus yang menewaskan BH. Karena kemarin ada owner rental mobil yang ngambil unitnya disana itu terus dimasah. Padahal dia mau ambil unitnya sendiri, kata Bilal. Kamis 20 Juni 2024 menurut Iqbilu Bilal, sejumlah temannya sesama pemilik rental mobil juga tegas melakukan sikap serupa dengannya. Mengingat wilayah pati kini dikenal sebagai kampung penadah barang curian. Saya sama beberapa rental di Surabaya, ada beberapa, bukan semuanya ya karena kami ada komunitas. Ambil keputusan untuk tidak menyewakan lagi kepada warga pati, jelasnya. Karena memang ada beberapa lokasi yang disana itu jadi kartelnya kendaraan bodong. Termasuk kendaraan-kendaraan sewa yang kemudian tidak dikembalikan, antisipasi, tambahnya. Namun Bilal masih mempertimbangkan apabila ada warga pati yang menyewa mobil bersama pengemudinya. Pasalnya Iqbilul tak melepas kunci ke penyewa. Kecuali sama drivernya atau pengemudinya, tapi kalau lepas kunci kami pengusaha rental mobil menghindari. Kalau misalnya include driver, mungkin bisa dipertimbangkan tutupnya. Terima kasih. Terima kasih.